Ya selamat siang Selamat siang Stolik Agenda hari ini di Jilat Kapu Selatan Di Kelurahan Sedakaya Apa ini Pak? Sosialis kebangsaan Saya tadi menyampaikan Empat pilar kebangsaan Yang memang Disadari Nilai-nilai kebangsaan itu Sedikit agak Tertigredasi Orang memahami secara nilai Tapi ya secara teoretiknya Mulai memudar juga ternyata Tadi saya coba tes Dengan kuisanya Empat pilar apa aja gak ngerti Jadi padahal itu Generasi yang terlahir ketika Pempat masih ada Dan sekarang ternyata memang Nilai-nilai teoretiknya sudah mulai mudah Sehingga perlu dirasa Oleh Kesepanggungan-kul di Jawa Tengah Bersama dengan kami JPD Provinsi Untuk kembali Mengingatkan ya Refresing lah Refresing tentang nilai-nilai kebangsaan Refresing tentang Semangat kejuangan Semangat kejuangan Pendiri bangsa Yang kelihatannya Sudah mulai agak terlupakan Ini kita beri kembali Jadi untuk menjaga negara-negara Negara-negara Negara Indonesia Yang cita-cita Kementerian kan Memujudkan masyarakat yang adil Dan tentunya Untuk sampai ke situ kan Empat pilar ini tetap Baru sekopoh ya Terjaga Jangan sampai terganggu oleh Pengaruh politik apapun Dari biasa Untuk penanaman Empat pilar sendiri Untuk masyarakat Indonesia Menurut pengamatan Dari Pak Mustaholi Itu gimana Mundur atau Media untuk penyampaiannya ya Yang sekarang itu Menjadi sangat minim Pembelajaran di sekolah Juga sangat terbatas Sekarang ada PPKN ya Tapi muatannya juga Sedikit Menjadi kabur ya Gak setajam dulu Jadi kalau menurut saya Apapun Atau siapapun Resinnya Siapapun Pimpinan negaranya Penyelenggara pemerintahnya Tapi nilai-nilai kebangsaan ini Tetap harus Dijaga secara Jadi Pertular ini harga mati Siapapun yang Menjadi penguasa Kini Untuk Naik kelas sendiri Pak Ini motivasinya apa ini Pak Biasanya terus Naik kelas Keinginannya ini Pak Ya biar cerita Lebih bercahaya lah Jadi demokrasi Dengan pola yang kita Anak sekarang ini ya Ada dapil Ada keterwakilan Dampil Ya tentunya Tujuan saya yang utama Berputus buah Yang ada di Jakarta kan Untuk dibawa pulang ke Kejalan Saplah Kan juga banyak mas Karena Ya pola penganggaran Yang kita pakai kan Bahwa Bahwa DPR itu punya Kepenangan yang sangat besar kan Untuk Menentukan anggaran APBN kan Dan kita ngerti sendiri APBN yang masih kecilan Itu sangat kecil Padahal kita kan Pemasuk energi Utama ya Terutama di Jawa kan Kita punya Pelteku Yang itu adalah Akses Jawa Bali kan Pertamina juga kita Ada kilang disini Kita kan Sebagai nyawanya Indonesia juga Dalam konteks energi Masa APBNnya cuma segitu kan Masyarakat jadi Lebih paham Bahwa NKRI itu Bukan hanya Sekedar sulkan politik NKRI itu Kebutuhan NKRI itu Alat untuk Menurutkan Kesehatan Tidak hanya Sekedar dokter Dan kuasa Tapi itulah Cara kita Untuk bisa Masyarakat Dengan stabilitas Kita bisa Membangun Dengan lebih Pak Terkait Saat ini ada Program Sekolah Di tingkat SD Untuk Lima hari Belajar Atau lima hari Perjeni Gimana ini Pak Tangkapannya Pemerintah Kepatian Jawa Boleh saja Membuat kebijakan Apapun ya Tapi sebelum itu Dilaksanakan Coba Public hearingnya Dikuatiin dulu Jangan asal ya Oleh itu Bermat Kemenangan Bahwa Dari PAU TK Sampai dengan SMP Itu Kemenangan Kabupaten Kota Kemudian ketika Membuat kebijakan Sepihak Tapi coba Dikaji dulu Studi Kelayakannya Seperti apa Terus Masyarakatnya Seperti apa Itu didengarkan Kita membuat kebijakan Katanya Bagaimana Bagaimana Penyelenggaran pendidikan Itu dilakukan Untuk mencapai Hasil yang Betul-betul Produktif Untuk Menyiapkan Sumber daya manusia Yang dibutuhkan oleh Bangsa kita Terima kasih Terima kasih telah menonton!